Sebaiknya besaran perbandingan komposisi itu seperti apa? Sekarang tugas dulu. Tugas berat Pak Jokowi apa sih sekarang ini? Tugas berat itu membangun manusia Indonesia. Pak Jokowi sudah mencanangkan membangun sumber daya manusia. Membangun sumber daya manusia itu ya dibangunkan karakternya. Oleh karena itu menurut saya, bobot pertama pasti menteri-menteri yang menangani sumber daya manusia. Itu menteri-menteri yang betul-betul juga para anggota partai pendukung. Itu ikhlas kalau Pak Jokowi memilih menteri yang memang dengan persyaratan yang sangat ketat. Untuk mengerti ini, taruhannya besar sekali. Pilihan Pak Jokowi dianggap pilihan yang memang itu sesuai dengan agenda dia. Yang mengerti itu dia.